Aku bersedia untuk menikah dengan Haikal Ya Allah Di waktu duha ini Berikanlah hamba petunjuk Darimu untuk memutuskan Semoga keputusan ini adalah bagian dari petunjukmu Ya Allah Ya Allah Hamba hanya orang yang lemah Hamba tidak akan berdaya tanpa petunjuk dan karunia darimu Ya Allah Pak Jun, emang ada yang mau nyulik Pak Jun? Siapa Pak Jun? Oh iya saya juga gak tau mereka semua pake topeng Ngeri banget Serem amat ya Sekarang mah di kampung kita banyak masalah ya Kemarin ada yang hipnotis sama Malik Eh sekarang penculikan ngeri kan ya? Oh iya tapi tenang saja saya ini kan jago silat Buktinya kemarin penculik bisa saya lawan dan kalah mereka Oh iya yang bener yang mana sih Pak Jun kata si Adit kemarin adit yang nolongin Pak Jun Oh iya bener si Adit memang nolong saya tapi kan sebelumnya saya lawan dulu mereka Eh saya jago silat kok Oh hebat ya Wah Pak Jun hebat Oh iya ngomong-ngomong Pak Jun ada niat nyari istri lagi gak? Ih jelut amat sih lu Emang kenapa namanya juga usaha? Oh lagi nyari ya? Eh itu nanti bisa saya pikirkan lagi Saya permisi dulu Ya balik Pak Jun Ya lama-lama ya Pak mikirnya Uuuuuh Lalu nyari nih Uuuuh Namanya juga lagi nyari Silahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sul Tom Sul ada yang mau aku omongin sama kamu Oh iya Sebentar ya Sebentar ya Sini gak apa-apa ya Sol? Gimana Rok? Sol Aku udah putusin Putusin apa? Aku bersedia untuk menikah dengan Haikal Tidak Kepala Tidak Sini Assalamualaikum. 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 Ngapain kamu ke sini? Ayah lagi nggak ada di rumah. Iya, saya tahu kok ayah kamu lagi nggak ada. Saya ke sini, mau ketemu sama kamu. Mau apa? Saya mau ajak kamu jalan-jalan. Ya, kita shopping, kita ke mall, kemana pun kau mau. Aduh, tapi maaf banget ya. Aku lagi nggak mau keluar rumah. Tapi saya udah janji loh sama ayah kamu mau ajak kamu jalan-jalan hari ini. Oh, nggak usah nggak perlu. Nggak usah nempatin janji kok. Aku nggak marah juga. Oh, oke. Mau ngapain? Saya mau nelfon ayah kamu. Ah, nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah. Eh, ya udah aku, aku mau deh ikut kamu. Tapi, terserah aku ya mau kemana. Oke. Let's go. Kamu nggak bisa ngerembanin perasaan kamu kayak gini, Rom. Kita masih punya banyak cara yang lain kok. Cuma emang kita belum dikasih petunjuk sama Allah, kita cuma perlu sabar. Ya, kita bisa sabar, Sul. Tapi kan nggak sama Pak Jun. Pak Jun tuh sekarang ambisi banget untuk bikin pesta pernikahan. Dan aku takut, Sul. Aku takut. Aku tuh terlambat untuk cegah itu. Ya, aku tahu, Rom. Aku tahu kalau kamu nggak cinta sama Haikal. Aku akan mencoba untuk jalanin semua ini, Sul. Aku akan ikhlas. Sekarang gimana cara kamu ngomong sama Haikal? Aku udah bilang sama Haikal. Semalam. Kamu udah bilang sama Haikal? Iya. Semalam Haikal datang ke rumah, Sul. Terus gimana respon Haikal? Haikal sih... Belum mau terima aku. Ini bener-bener kelewatan ya. Kenapa sekarang jadi dia yang jual mahal? Dia minta aku untuk ikhlas, Sul. Baru dia akan membatalkan lamarannya sama Diana. Ya tapi dia nggak bisa maksain kamu untuk mencintai dia. Cinta itu butuh proses. Dan ikhlas itu juga butuh waktu. Iya, Sul. Tapi aku akan coba. Hai Haikal. Kenapa kamu berhenti di sini sih? Kamu sengaja ya biar Samsul tuh marah terus Samsul pukulin kamu lagi? Iya. Diana, aku nggak takut sama Samsul. Dan aku senang. Lihat Samsul tuh cemburu lihat kita kayak gini. Haikal udah ya cukup ya. Aku nggak suka kamu bikin masalah terus kayak gini. Bu. Ini ya bu. Iya. Giana sama ikau kan? Suh! 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 Itu... Itu... Diana sama... Sama Haikal, Suh! 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 Ini mah namanya Haikal minta dihajar lagi sama lu, Suh, kayak kemarin. Ah, gue mah yakin banget. Diana ya pasti dipaksa sama Haikal tuh buat masuk dalam mobilnya. Haikal. Azul nak pas-punt간! Suh! 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 Nah ini dia yang saya cari buat nikahnya Diana Eh bang rumah gedung rumah Belanda paginya kawat tiangnya besi Gue gak mau tau lu dari mana mau kemana tapi lu kemari lu kudu permisi Oh jadi dateng kemari kudu permisi Sebelumnya ayo ucapin dulu assalamualaikum Waalaikumsalam Eh bang makan sekuteng di pasar jumat mampir dulu di keramat jati Ayo dateng dengan segala hormat mohon diterima dengan senang hati Eh bang kelapa ijo tusuk belati naik perahok lurus jalannya Udah banyak jago pada mati nih jurus pukulannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mau cari mau bicara sama pimpinan dari ini Kebetulan saya sendiri ketuanya ada perlu apa pak Sebentar lagi saya mau menikahkan anak Cakup Menggunakan acara tradisional seperti ini Cakup Ini ini loh bukan saya Saya ini bukan pantun Saya mau bicara karena saya mau menikahkan anak saya Terus saya mau minta bantuan dari pimpinan tradisional ini untuk mengisi acaranya Oh palang pintu Betul sekali saya ingin menghormati calon mertua anak saya yang kebetulan asalnya dari Betawi Oh Agak salah Bapak datang kemari Eh pak metik jambu pakai galah pergi kebalik harus berlayar Uang muka gak jadi masalah yang penting acara selesai langsung dibayar Cakup Wah itu sih tenang aja pasti aman ya Orang kaya pergi berlayar Setelah acara Loh pasti saya bayar Cakup Terima kasih telah menonton